Pantangan Sakit Tipes Tidak semua makanan boleh dikonsumsi oleh penderita tipes. Pasalnya penyakit ini berhubungan dengan seorang pencernaan sehingga Anda harus lebih cermat saat memilih menu makanan, terutama dari segi kebersihannya. Bukan cuma untuk meredakan gejala tipes, menghindari pantangan tipes juga dapat membantu memulihkan kondisi Anda lebih cepat. Berikut adalah pantangan penderita sakit tipes. Yang pertama, Makanan Tinggi Serat Makanan tinggi serat seperti roti gandum, oatmeal, kanggum, brokoli, pare, dan alpuka sebaiknya disingkirkan sementara dari menu makanan penderita tipes. Makanan tinggi serat cenderung lebih lama dicerna oleh seorang pencernaan. Hal ini akan membuat proses penyerapan turis jadi lebih lambat dan meningkatkan produksi gas, sehingga perlu terasa tidak nyaman. Itulah alasannya mengapa makanan sehat tadi terpaksa harus dipantang tipes yang sebaiknya dihindari sementara waktu, atau kalau pun harus mengonsumsi makanan berserah, sebaiknya hanya dalam porsi kecil saja. Dua, Sayuran Yang Menghasilkan Banyak Gas Saat terkena tipes, saluran pencernaan adalah yang pertama kali diganggu konfungsinya oleh bakteri penyebab tipes. Pencernaan yang sedang terganggu sebaiknya tidak ditambah lagi tumpukan gas dari makanan. Untuk sementara waktu, hindari mengonsumsi makanan yang mengandung gas seperti kol, kubis, dan paprika. Beberapa jenis sayuran tersebut dapat meningkatkan produksi gas di sauran cerna, apalagi jika dikonsumsi secara berlebihan. Tiga, Makanan Dengan Rasa Yang Terlalu Kuat Karena berhubungan dengan sistem pencernaan, penyekit tipes dapat mempengaruhi nafsu makan Anda. Salah-salah pilih makan bukan cuma bisa memperparah gejala tipes, tapi juga membuat penderita yang menggok makan. Patangan tipes lainnya yang perlu dihindari adalah makanan dengan rasa yang terlalu kuat, misalnya bawang merah dan bawang putih. Alih-alih mengugah selera makan, makanan dengan aroma dan rasa yang terlalu menyengah dapat mengganggu nafsu makan dan membuat penderita tipes makin tidak berselera. Empat, Makanan Pedas Penderita tipes sebaiknya membuang jauh-jauh makanan pedas dari daftar menu harian. Meskipun makanan ini mungkin sangat Anda sukai ataupun ampuh merangsang secara makan, tetap saja harus dihindari. Makanan pedas seperti cabai, merica, atau wasabi dapat mengiritasi pencernaan dan memperparah gejala tipes. Yang terakhir, Makanan Berlemak Konsumsi makanan berlemak seperti gorengan, makanan bersantan, dan makanan bermeregarin merupakan pantangan tipes lainnya yang kerap dilanggar. Padahal jenis makanan ini akan lebih lama diprosesi pencernaan sehingga memberatkan pencernaan, bahkan diam-diam dapat memicu komplikasi tipes. Itulah beberapa pantangan sakit tipes. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa klik like jika menyukai video ini, dan klik subscribe betul langgana jika ingin menempatkan video terupdate. Anda akan menembas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!